Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha tertua dan terbesar di Nusantara. Namun tahukah Anda, jika sebagian warga Sriwijaya sudah banyak yang memeluk Islam sebagai agamanya? Sriwijaya juga menjalin hubungan yang begitu akrab dengan kehalifahan Islam di zaman Bani Umayyah, tahun 661-750 Masehi, dan Bani Abasyah, tahun 750-1256 Masehi. Bahkan, Sriwijaya pernah dipimpin oleh seorang raja muslim bernama Sri Indrawarman. Di masa kekuasaannya, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan Sri Busa yang Islam. Berikut adalah kisah Maharaja Sriwijaya Sri Indrawarman, Raja Islam pertama di Nusantara. Salah satu raja Sriwijaya yang menarik dibicarakan adalah Sri Indrawarman, atau Sri Maharaja Indrawarman Dewa, Raja Kedua Sriwijaya setelah Dapun Tahyang, tahun 671-702 Masehi. Sri Indrawarman berkuasa pada tahun 702-728 Masehi. Hal ini terlihat dari literasi catatan sejarah Ising yang berkunjung ke kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, dan ditemukannya Prasasti Kedukan Bukit, tahun 682 Masehi, oleh M. Batenbuk, tahun 1920, hal serupa juga diungkapkan oleh Coedes, tahun 1918 Masehi, walaupun terdapat beberapa perbedaan para peneliti dalam menafsirkan beberapa kata yang ada pada Prasasti tersebut. Raja Sri Indrawarman yang dalam kronik Tiongkok dikenal sebagai Shihli Teopakmo, merupakan Maharaja Sriwijaya yang bertahta kisaran tahun 702-728 Masehi, menurut Pro. Asi Umar di asra dalam bukunya Islam in the Indonesian World, nama Sri Indrawarman muncul berdasarkan surat yang dikirim kepada Halifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ada juga peneliti yang menyebutkan bahwa Sri Indrawarman mengirim surat sebelumnya kepada Halifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini cukup beralasan dikarenakan pada tahun 644-656 Masehi, Halifah Usman pernah mengirim armada yang dikomandoi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menuju Jawa. Hamka dalam bukunya yang berjudul dari Pembendaharaan Lama, menyingkap sejarah Islam di Indonesia, berpendapat, bahwa pada tahun 625 Masehi telah ada kelompok bangsa Arab yang bermukim di pantai barat Sumatera, Barus, yang mana masuk dalam kerajaan Sriwijaya. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam kronik Tiongkok yang ditemukan berasal dari dinasti Tang, tahun 618-902 Masehi, dan catatan Sulaiman Ahbar Shinwal Hindi, 851 Masehi, serta catatan Abu Yazid Hasan, 916 Masehi. Dalam karangan Hadatok Rajo Mangkuto menuliskan, pada 89 Hijriah atau 708 Masehi, Halifah Walid bin Abdul bin Marwan, tahun 707-717 Masehi, pernah mengirim armada ke Pulau Sumatera. Sedangkan Buzud bin Syahriar al-Ram Hurmui, seribu Masehi, mengabarkan, pada masa keemasan kerajaan Sriwijaya sudah ada perkampungan Muslim di wilayah kerajaan Sriwijaya. Hal ini menunjukkan, bahwa pada masa itu kerajaan Sriwijaya memiliki kedekatan yang erat dengan kehalifahan Islam. Hal itu dapat dilihat dari sebuah surat pertama yang ditemukan dalam lemari Arsip Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Umari, kemudian oleh Eski Fatimi seorang sejarawan Malaysia, menuliskan dua surat Raja Sriwijaya kepada halifah Islam, yang diambil dari kitab Al-Hayawan karya Abu Usman Amr ibn Bahrol Kinanih al-Fukaimih al-Basri, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Jahis, tahun 776 Masehi, yang dikutip oleh Azumar di Azra. Dimana menceritakan kembali isi pendahuluan surat tersebut, yang jika diterjemahkan kurang lebih sebagai berikut. Dari Maharaja Al-Hindi, yang kandang binatangnya berisikan seribu gajah, dan istananya terbuat dari emas dan perak, yang dilayani putri raja-raja, dan yang memiliki dua sungai besar yang mengairi gaharu, kepada Muawiyah. Adapun dalam versi terjemahan lain surat tersebut berisikan sebagai berikut. Dari Maharaja yang istalnya berisi ribuan gajah, istananya berkilau emas dan perak, dilayani oleh ribuan putri raja, yang menguasai dua sungai yang mengairi gaharu, untuk Muawiyah. Sedangkan surat kedua sedikit lebih lengkap, karena terdapat pembukaan dan isi surat, sebagaimana yang terdapat dalam buku karangan Ibn Abdi Robih yang berjudul Al-Iqdul Farid, Adapun potongan surat tersebut antara lain sebagai berikut. Dari raja di raja yang adalah keturunan seribu raja, kepada raja Arab, Umar bin Abdul Aziz, yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Dan saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan jelaskan kepada saya hukum-hukumnya. Adapun dalam redaksi lainnya surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Dari raja di raja yang keturunan ribuan raja, yang di istalnya terdapat ribuan gajah, dan menguasai dua sungai yang mengairi gaharu, tanaman harum, pala dan barus, yang keharumannya menyebar sejauh 12 mil, untuk raja Arab, yang bertuhan Esa. Saya memberimu hadiah yang tidak seberapa sebagai tanda sapa, dan saya harap Anda berkenan mengirim seseorang yang bisa mengajar tentang Islam, dan menerangkannya kepada saya. Sedangkan dalam Al-Nujum Al-Jazirah Fimuluk Misu Al-Kohirah, yang ditaklif oleh Jamaluddin Abi Al-Mahasin Yusuf Ibn Tagri Birdi Al-Atabiki, 1950, mempunyai tambahan pada akhir surat tersebut, yang berbunyi antara lain. Saya mengirim hadiah jebat, mas, batu ratna, dupa dan barus. Terimalah dari saudara Islamu. Menurut Aziumar di Asra dalam bukunya Islam in the Indonesian World, diperkirakan surat di atas diterima halifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 100 Hijriah, atau 717 Masehi. Dimana penguasa Sriwijaya saat itu adalah Sri Indra Warman. Dan Raja Sri Indra Warman diperkirakan masuk Islam pada tahun 718 Masehi. Halifah Umar bin Abdul Aziz sendiri kemungkinan besar memberikan hadiah untuk utusan Sriwijaya, dan mereka kembali dengan membawa hadiah Zanji, atau budak wanita berkulit hitam. Halifah Umar bin Abdul Aziz juga mengutus salah seorang ulama terbaiknya untuk memperkenalkan Islam kepada Raja Sriwijaya, Sri Indra Warman, seperti yang diminta olehnya. Tak kala mengetahui segala hal tentang Islam, Raja Sriwijaya ini tertarik. Hatinya tersentuh hidayah. Pada tahun 718 Masehi, Sri Indra Warman akhirnya mengucap dua kalimat syahadat. Sejak itu kerajaannya disebut orang sebagai kerajaan Sri Busa yang Islam. Tidak lama setelah Sri Indra Warman bersyahadat, pada tahun 726 Masehi, Raja Jaisima dari Kalinga, Jepara, Jawa Tengah, putera dari Ratu Sima, juga memeluk agama Islam. Membaca surat Maharaja Sriwijaya tersebut menyatakan, bahwa Sang Raja sangat percaya diri dan penuh rasa keingin tahuan mengenai segala perkembangan dunia internasional kala itu. Dimana salah satunya adalah agama Islam yang baru muncul pada waktu itu. Karena, para pelaut dan pedagang Sriwijaya, dan Nusantara lainnya, telah menjalin hubungan perniagaan dengan pedagang Timur Tengah, India, dan Cina, dengan Selat Malaka sebagai jalur sutra. Selain itu, di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Daulah Islamiyah juga telah mengirim duta-duta resminya ke berbagai pusat peradaban di seberang lautan, seperti Tiongkok dan Sriwijaya, yang dalam pengucapan lidah mereka disebutnya sebagai Zabj atau Sri Busa. Hamka menjelaskan, pada tahun 717 Masehi, sebanyak 35 kapal perang kehalifahan Umayyah mendarat di Sriwijaya. Disusul pada tahun berikutnya, Sri Indra Warman kemudian menyatakan keislamannya, sehingga kerajaannya untuk selanjutnya disebut sebagai Kerajaan Sri Busa atau Sriwijaya Islam. Menurut MD Mansur, Surat Raja Sriwijaya Sri Indra Warman kepada halifah Muawiyah dan halifah Umar bin Abdul Aziz tersebut, masih tersimpan dengan baik di Museum Madrid Spanyol. Fatimi dalam bukunya yang berjudul The Two Letters from the Maharaja to the Halifah, meyakinkan kita, bahwa surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz tidak saja mengajak masuk Islam. Namun, halifah menginginkan mereka juga memberikan kesetiaan kepada hilafah Bani Umayyah. Mereka harus mempertahankan wilayah mereka masing-masing, dan juga hak-hak mereka dijamin sama dengan hak kaum muslimin. Dan yang terpenting adalah, keterikatan mereka dengan kewajiban atau konsekuensi yang diberikan halifah Umar kepada mereka. Raja-raja menyepakatinya, bahkan cenderung tunduk, status mereka yang berubah menjadi muslim menjadi sebuah keharusan mengubah nama dengan nama Islam. Fatimi membuktikan keabsahan surat tersebut dengan melihat kondisi yang terjadi di Nusantara pada masa itu. Tepatnya, kekuasaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan terbesar, tidak hanya di Nusantara saja, tetapi di Semenanjung Malaya. Dan sangat mungkin melakukan hubungan dengan negara-negara lain di luar wilayah Sriwijaya. Yakni, korespondensi dengan hilafah Bani Umayyah. Bahkan, kebenaran surat dari halifah Umar bin Abdul Aziz dikuatkan dengan laporan dari Cina, bahwa Sriwijaya mengirim zanji, yang berarti seorang budak. Dalam pandangan Fatimi, hal tersebut adalah bukti nyata adanya relasi Sriwijaya dengan orang Arab. Bukti Cina tersebut menurutnya juga menyebutkan nama raja dari kerajaan Sriwijaya, yaitu Shilipakmo, atau Serinda Farman. Walhasil, Islam benar telah diterima oleh Raja Al-Hindi, yang di sini Sriwijayalah yang dimaksudkan. Menurut Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam disebutkan, pada sekitar 717 Masehi, diberitakan ada sebanyak 35 kapal perang dari dinasti Umayyah hadir di Sriwijaya. Hal ini semakin mempercepat perkembangan Islam di Sriwijaya. Lalu pada 718 Masehi, Sri Indrawarman akhirnya mengucap dua kalimat syahadat. Sejak itu kerajaannya disebut orang sebagai kerajaan Sri Busayang Islam. Kemudian Sriwijaya membolehkan warganya yang memeluk agama Islam hidup dalam damai dan memiliki perkampungannya sendiri, di mana di dalamnya berlaku syariat Islam. Sehingga sangat dimungkinkan kehidupan sosial Sriwijaya adalah masyarakat sosial, yang di dalamnya terdapat masyarakat Buddha dan Muslim sekaligus. Tak kala mengetahui segala hal tentang Islam, Raja Sriwijaya ini tertarik. Hatinya tersentuh hidayah. Pada tahun 718 Masehi, Sri Indrawarman akhirnya mengucap dua kalimat syahadat. Data-data tentang Islamnya Raja Sriwijaya memang begitu minim. Namun besar kemungkinan, Sri Indrawarman mengalami penolakan yang sangat hebat dari lingkungan istana, sehingga Raja-Raja setelahnya kembali berasal dari kalangan Buddha. Islamnya Raja Sriwijaya ini tidak disukai oleh Raja Tiongkok dinasti tangkala itu. Sebab dengan Islamnya Sri Indrawarman, maka dukungan ke dunia Arab tentu akan lebih besar daripada dukungan ke Tiongkok, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi perdagangan lada hitam antara Cina dan Sriwijaya. Maka dengan dimotori dukungan dari Tiongkok, terjadilah revolusi melalui kudeta kepada Sri Indrawarman, sehingga Sri Indrawarman terbunuh pada tahun 728 Masehi. Keturunan Sri Indrawarman yang selamat melarikan diri ke Minangkabau, dan bertah talah Rudra Fikraman menjadi Raja di Sriwijaya menggantikan Sri Indrawarman. Hazainal Abidin Ahmad dalam bukunya Ilmu Politik Islam V, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, hanya mencatat. Perkembangan Islam yang begitu ramainya mendapat pukulan yang dahsyat, semenjak Kaisar-Kaisar Cina dari dinasti Tang, dan juga Raja-Raja Sriwijaya dari dinasti Shailendra, melakukan kesaliman dan pemaksaan keagamaan. Menurut Mith Jamal dalam bukunya Maniki Tambo Alam Minangkabau, Sri Indrawarman terbunuh dalam suatu revolusi istana. Keluarganya mengungsi kepedalaman Minangkabau, mendirikan kerajaan di sungai yang berseberangan dengan kerajaan Dharma Sraya di Pulau Punjung atau Sungai Dareh, yang beragama Buddha. Melihat dari literasi sejarah yang ada dapat dikatakan, bahwa Islam masuk ke Nusantara pada awal abad ke-13 adalah sebagaimana para peneliti barat nyatakan, dapat dikatakan tidak benar, melainkan Islam telah datang ke Nusantara pada kisaran abad ke-6 Masehi. Hal itu diperkuat dari temuan surat dalam kearsipan dinasti Umayyah mengenai kerajaan Sriwijaya, akan tetapi temuan ini menjadi benang misteri dalam sejarah peradaban Nusantara, di mana selama ini pemerintahan lebih cenderung mengkaji dan menggali situs, artefak, dan kronik yang berkaitan dengan peninggalan agama Hindu-Buddha. Sehingga catatan sejarah Islam menjadi pudar di makan zaman. Sebenarnya jika pemerintah memberikan ruang yang luas, untuk mengkaji tentang sejarah Islam Nusantara itu dahulu, dapat dimulai ketika ditemukannya catatan Sulaiman, 851 Masehi, dan juga catatan Abu Yazid Hasan, 916 Masehi. Bukti sejarah Islam yang menurut Mansur masih tersimpan rapi di Museum Spanyol, yang berisikan surat dari kerajaan Sriwijaya oleh Raja Sri Indra Warman, tahun 702-728 Masehi, kepada halifah Muawiyah bin Abu Sofyan, tahun 662-681 Masehi, dan halifah Umar bin Abdul Aziz, tahun 720-722 Masehi. Tentunya hal ini menjadi titik terang dari semberautnya masalah sejarah Nusantara, Sriwijaya dan Islam, yang harus dan wajib diteliti, dikaji, ditelusuri, sehingga dapat menyingkap tabir yang selama ini tersembunyi atau disembunyikan. Pada akhirnya, diharapkan dapat menjadi sebuah percerahan besar sejarah yang saling berkaitan panjang, seperti potongan puzzle yang terpecah terkeping-keping, benang merah itu mulai dari Islam Sriwijaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.